Intro Pelarian Mujianto alias Anam, pengusaha Sumatera Utara yang menjadi buranan polda Sumatera Utara dalam kasus penipuan dan penggelapan akhirnya diringkus oleh pihak kepolisian bersama petugas imigrasi di wilayah Cengkareng. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mujianto diringkus oleh petugas Polresta Cengkareng yang bekerjasama dengan pihak imigrasi saat hendak berangkat menuju Singapura melalui Bandara Sukarno Hatta. Mujianto diberangkatkan ke Medan untuk disirakan ke polda Sumatera Utara. Di polda Sumatera Utara, Mujianto langsung diperiksa oleh petugas. Ia terlihat tampak lelah namun tetap tersenyum saat berpapasan dengan sejumlah wartawan. Direktur di Teras Krimon Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andirian, membenarkan penangkapan Mujianto. Andi menuturkan pengusaha properti Mujianto resmi berstatus sebagai buranan kepolisian daerah Sumatera Utara sejak April 2018 silang. Pertimbangan polisi menetapkan Mujianto sebagai DPO antara lain karena pengusaha itu sudah dua kali dipanggil penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya dan selalu mangkir dari panggilan. Bahkan dalam kasus ini, polisi juga sudah mengeluarkan surat membawa paksa terhadap tersangka, namun keberadanya saat itu juga tidak diketahui. Mujianto alias Anam dijadikan sebagai tersangka berdasarkan laporan pengaduan Armen Lubis dalam kasus dugaan penipuan sesuai dengan STTLP-509-4 Romawi-2017-SPKT Romawi-II tertangkal 28 April 2017 dengan kerugian material sebesar 3,5 miliar rupiah. Jaksa peneliti yang ditunjuk ke jari Sumatera Utara sudah mengembalikan berkas kasus penipuan milik Mujianto ke penyidik Polda Sumatera Utara pada awal Februari lalu karena masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. Setelah itu, Mujianto tak pernah datang ke Polda Sumatera Utara memenuhi panggilan penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkaranya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Ciberata TV, Salam Ciberata. Terima kasih telah menonton!